Intro Untuk penonton kali ini berada di Pantai Tanjung Setia, Besisir Barat Lampung Di titik koordinat di latitud minus 5,55 dan latitudenya berada di 104,58 Untuk jarak pengambilan data aminet sendiri itu berada di 2 best kilometer dari bibir pantai Untuk sumber datanya menggunakan data sekunder melalui web HMWF Yang diolah menggunakan software Excel dan pengambilan data tersebut itu ada di 6 tahun Mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023 Jadi hasil dari pengelolaan data tersebut hasilkan gelombang signifikalnya itu berada di 1,8 meter Dan periode gelombangnya itu berada di 4,9 Nah untuk analisis pasang surut yang dilakukan di Pantai Tanjung Setia, Besisir Barat Lampung ini Itu pengambilan datanya menggunakan aplikasi N-A-O-Time Dan juga pengelolaan datanya nanti akan dikaptikasi R-G-Time Dan menghasilkan otot nilai konfigurasi tengah surut dan juga elevasi L-C-T-D Untuk pengambilan datanya ini dilakukan pada koordinat di minus 5,328 dan juga di longitudenya itu pada 134,998 Nah untuk pengambilan datanya ini itu selama 1 bulan dimulai dari tanggal 1 September 2024 sampai di 30 September 2024 Dengan durasi pengambilan data 1 jam sekali dimulai pada pukul 0 sampai di 23.59 waktu Indonesia Barat Ini merupakan grafik pasang surut yang terjadi selama 1 bulan di Pantai Tanjung Setia Nah dapat dilihat dari grafik ini itu terjadi dalam 1 hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut Artinya jenis pasang surut yang terjadi itu berjenis campuran yang condong ke semini urna Karena memiliki 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan ketinggiannya yang berbeda Nah untuk elevasi-elevasi penting yang didapatkan dari rendisi pasang surut ini Itu pasang tertingginya berada pada 75,19 cm dan juga di surut rendahnya di minus 60,17 cm Menghasilkan nilai tinggal pasangnya itu berada di 135,36 cm Halo semua, kami dari KIPKM Tsunami Boy New York Penelitian kami mengenai Tsunami Boy berasal dari kekhawatiran terhadap bencana yang sering terjadi di daerah fisik Berangkat dari hal itu, kami menciptakan alat sistem peringatan ini tsunami yang dinamakan Tsunami Boy Alat ini bernama Tsunami Boy Memiliki diameter 20 cm dan ketebalan 1 cm Pada atas, Boy memiliki lubang sebagai tempat transmitter Serta di bagian atas memiliki jendela-jendela kecil sebagai peletakan solar panit Di bagian dalam Boy memiliki ruang kosong yang nantinya akan dipergunakan sebagai tempat elektrik Serta di bagian sekeliling Boy memiliki floating bed Yang berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan Boy itu sendiri Pada bagian bawah, Boy memiliki pad light atau tempat peletakan sistem muri Sistem Boy adalah sistem untuk alat itu sendiri Sistem Boy terdiri dari perangkat benak yang menggunakan Arduino IDE sebagai menulis program dan mengapok program kebihak proyek sensor ISP32 ISP32 adalah perangkat keras dari sistem Boy ini sendiri Yaitu ISP32 sebagai otak atau sebagai pengendali utama baik dari sensor dan transmitternya Nah, sensor yang kami gunakan adalah sensor Tendok IMU-004 yang berfungsi untuk pengambilan data barometer, gyroscope, astrolometer, dan magnometer Kemudian ada transmitter yang kami gunakan itu adalah LORA atau Long Range, transmitter jarak jauh Nah, transmitter jarak jauh ini dia berfungsi mengirimkan data sensor ke receivernya Nah, sambilnya untuk mengaktifkan semuanya ini itu menggunakan baterai atau sumber energi Nah, baterai ini kami menggunakan lithium carous phosphate dan di charge menggunakan panel surya Kami telah melakukan trial and error terkait percobaan dari sensor tersebut menggunakan ISP32 Tetapi pada saat kami melakukan trial and error itu, sensor terkena air dan meledak Sehingga sensor tidak dapat digunakan kembali Selanjutnya, yaitu EWS atau disebut sebagai hardware system Yang merupakan sistem peringatan ini yang digunakan itu meneteksi suatu badan ancaman atau bahaya tertentu Alat EWS ini meneteksi suatu potensi terlalu posonomi Nah, secara kerja alat ini sendiri yaitu alat EWS Yang dimana datang dari alat EWS melalui transmitter ke receiver Lalu data tersebut akan diproses oleh micro patroler Yang mana, sendata tersebut akan ditampilkan pada aplikasi yang dapat dilihat oleh kogoda Atau masyarakat secara real-time Selanjutnya, komponen utama yang digunakan dalam peranjangan alat EWS ini Yang pertama adalah ISP32 ISP32 sebuah micro patroler Yang digunakan untuk pemrosesan data yang diterap oleh receiver Lalu data tersebut akan ditampilkan pada aplikasi Lalu selanjutnya, ada komponen flashback extension yang berfungsi sebagai tempat, semakin dan input pada ISP32 Sehingga komponen-komponen yang ingin terpengaruh dengan ISP32 Membilih bahan jauh arti Lalu yang terlihat komponen Lora Receiver E-BED NU20-900T-30D Adalah kodol komunikisinya kabel Yang dirancang untuk komunikasi jarak jauh Lora-Lora di sini Lora Receiver anak terima data dari alat EWS Lalu data tersebut akan diproses oleh micro patroler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahmat Saya selaku masyarakat Pekon Tanjung Setia Menerima dan mengapresiasi pengabdian yang dilakukan dari ETERA Rihal alat pendeteksi dini Peringatan gelombang tsunami untuk membantu masyarakat Dalam menghadapi bintana gelombang tsunami Semoga alat tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat bagi warga tempat dan berkutamu Terima kasih